Megawati가 진짜 김영경에 속한 행곡 생명을 상대로 극적인 승리를 거뒀습니다. Indonesia에서 온 여자 배구 세외 외국인 선수, Megawati가 시즌 초반 Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley, gemilang, dan jadi idola baru di Liga Korea. Ini cerita Megawati tak putus bersolawat di tiap set pertandingan, berikut berita informasi update-nya untuk anda. Dunia olahraga tanah air kembali membuat bangga, khususnya di cabang volley, Megawati Hangestri Pertiwi. Seorang pevoli wanita berbakat asal Indonesia kini menjadi buah bibir di jagad olahraga internasional. Hal itu dikarenakan debutnya yang spektakuler dalam Liga Korea Selatan. Dua kali menjadi MVP pada debutnya di Liga Korsel, Megawati pun menjadi bahan pemberitaan media-media di negeri Ginseng, SBS News dan Channel A News di antara media televisi yang mengangkat profil Megawati dengan narasi yang positif. Memiliki spike mematikan yang jadi senjata utama, aksinya di sejumlah pertandingan pun sukses meraih atensi pecinta volley di media sosial. Tak heran jika Megawati diidolakan fans baik di tanah air maupun di Korea Selatan. Megawati juga jadi perhatian lantaran kostum yang dipakai. Dirinya menggunakan pakaian tertutup lengkap dengan hijab serta kaos panjang di bagian tangan pun kaki. Wajar jika media dan pecinta bola volley Korsel terperanga. Pasalnya, Megawati si Megatron itu jadi atlet muslim pertama yang bermain di Liga Volley Korsel. Namun, keberhasilan Megawati di lapangan volley tidak hanya sebatas prestasinya dalam permainan. Naver juga menyoroti penggunaan hijab oleh Megawati saat bertanding. Megawati, yang berusia 24 tahun, menjadi pemain berhijab pertama dalam Liga Volley Korea Selatan. Hal ini menjadi sorotan positif dan membuka jalan untuk inklusivitas dalam olahraga. Naver juga menekankan kepribadian ceria dan kemampuan Megawati dalam beradaptasi dengan rekan setimnya. Meskipun berstatus sebagai pemain asing, Megawati selalu mengikuti latihan tim dengan tekun, menunjukkan komitmennya terhadap tim. Tak heran setiap kali berlaga, semua mata akan tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi, pemain volley Indonesia yang telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di dalam dan di luar lapangan, gemilang dan jadi idola baru di Liga Korea. Ini cerita Megawati tak putus bersalawat di tiap set pertandingan. Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Pelatigo merasa beruntung punya Megawati Hangestri dan tak ingin jemawa. Tiga fakta kunci kemenangan Megawati di Red Sparks berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Performa Megawati Hangestri kembali mengesankan pada aksinya dalam lanjutan Liga Volley Korea 2023, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Melawan tim pemuncak klasemen, Suwon Hyundai dan C. Hillsted, opposite hitter kebanggaan timnas volley putri Indonesia itu kembali sukses membukukan poin tertinggi untuk Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks. Didukung penuh publik Daejeon Jung Mu Gimnasium, Korea Selatan, tim asuhan Go Heejin menaklukkan Suwon Hyundai dan C. Hillsted dengan skor telak 3-0. Meski kali ini tidak menjadi MVP, penampilan Megawati Hangestri yang menjadi starter, tetap mencuri perhatian. Ia berhasil menjadi pencetak poin tertinggi di antara kedua tim yaitu 22 poin dengan tingkat keberhasilan 50%. Sementara, MVP pada laga hari ini jatuh pada Giovanni Milana. Kendati Giovanni mengantongi poin lebih rendah dari Mega, persentase 44,8% dengan 18 poin, tetapi atlet asal Amerika Serikat itu berhasil membukukan servis S sebanyak 4 kali dan total serangan 13 kali. Pelatih Go Heejin pun merasa sangat beruntung memiliki mereka berdua. Apalagi, Mega dan Giovanni juga dianggap berbeda dengan pemain asing dari tim lain, karena mereka berlatih bersama tim sejak musim kompetisi belum dimulai. Sehingga porsi latihan dan kemistri antar pemain terbentuk lebih padu sejak awal. Mereka sangat bagus dan sangat membantu tim, kata Go Heejin dikutip Smash Sport dari bolasport.com. Kami berlatih bersama sejak awal, tidak seperti pemain asing lainnya, di luar musim mereka sudah berlatih menyeluruh sejak awal. Selain itu, seter Yen Hieseon juga sudah tidak di tim Nas Korea lagi. Saya rasa kami mendapat keuntungan sejak awal musim ini, kata pelatih Go. Go Heejin mencerminkan kedisiplinan sekaligus mampu menerapkan kata-kata motivasi yang mampu membangun tim dengan baik. Meski begitu, sang pelatih tetap mengingatkan Megawati Hangestri DKK untuk tidak puas dan jemawa. Setelah pertandingan terakhir, menang atas Pink Speeders, saya bilang ke para pemain kita tidak punya peluang untuk kalah. Percayalah pada kemampuan kita, kita semua bisa. Jangan ragukan diri kita sendiri karena kita bisa, tutur Go. Saya senang kami bisa menang hari ini, namun kami tidak boleh terpedaya karena kemenangan ini. Para pemain sudah bekerja keras memainkan permainan yang bagus, menyusul kemenangan comeback sebelumnya atas Hangkuk Live Insurance Pink Speeders. Saya rasa ini akan sangat membantu tim, tandasnya. Terlepas dari itu, sampai saat ini, Megawati Hangestri masih menjadi top skor bagi tim Daejon Jung Kwanjang Red Sparks. Mega memanaskan persaingan top skor Liga Voli Korea 2023 divisi tim Putri dengan bertengger di peringkat 6. Ia mengantongi skor 95 dengan rincian 86 serangan, 6 blocking dan 3 servis S dari total 4 pertandingan yang telah dijalani. Atlet bola voli Indonesia, Megawati Hangestri, menjadi idola baru publik Korea Selatan. Penampilan apiknya bersama Daejon Jung Kwanjang Red Sparks di Velik Putri atau Liga Bola Voli Korea Selatan membuat namanya semakin harum. Megawati sebelumnya sukses membawa Red Sparks mengalahkan Incheon Hangkuk Live Pink Speeders dengan skor 32 dalam pertandingan Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024, Kamis, tanggal 26 Oktober lalu. Pemain yang dijuluki Megatron itu menyabet penghargaan MVP atau pemain terbaik pada laga tersebut. Selepas keberhasilannya mempersembahkan raihan 3 poin untuk Red Sparks, terdapat sejumlah fakta menarik dari Opposite Spiker berusia 24 tahun itu, berikut Smash Sport merangkum ulasan lengkapnya. 1. Bersujud dan menangis Usai pertandingan Megawati terlihat begitu emosional setelah Red Sparks memenangkan pertandingan dramatis tersebut, pemain berjilbab ini bersujud dan menangis, lalu langsung dipeluk oleh rekan setimnya. Salah seorang ofisial tim Red Sparks mengungkapkan bahwa Megawati merasa terharu dengan perjuangan rekan-rekan setimnya. Hal inilah yang menjadi penyebab Megatron menangis selepas laga. Saya bertanya kepada Megawati dan dia mengatakan bahwa dia tersentuh oleh kenyataan bahwa semua orang di timnya tidak menyerah dan bertarung hingga akhir. Saya pikir, dia begitu terharu sampai menangis, kata ofisial tim Red Sparks tersebut. 2. Dipuji media Korea penampilan impresif Megawati mendapat pujian dari salah satu media Korea, Naver. Dalam laporannya, disebutkan bahwa atlet asal Jember, Jawa Timur itu mempunyai kekuatan dalam serangan dan servisnya yang kuat dan dianggap lebih baik dari pemain asing lainnya. Opposite spiker timnas Indonesia tersebut disorot karena mampu memimpin Red Sparks untuk menghentikan rekor tak terkalahkan Incheon Hengkuk Live Pink Speeders yang diperkuat Dewi Voli Korea Selatan, Kim Yeon-kyung. 3. Pemain asing paling impresif di Liga Voli Putri Korea Selatan Megawati telah bermain dalam 3 pertandingan bersama Red Sparks. Ia mencatatkan 73 poin dan memiliki persentase kesuksesan menyerang sebesar 45,21 persen. Performanya melebihi ekspektasi banyak pihak. Dengan statistik tersebut, Megawati sejauh ini menjadi salah satu pemain asing dengan performa paling impresif bersama pemain GS Caltex, Giselle Silva di Liga Putri Korea Selatan.